Intro Israel disebut ingin memindahkan warga Palestina di jalur Gaza ke negara manapun yang menginginkan mereka Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen dalam pidatonya pada Kamis 28 Desember Melansir Middle East Monitor, Eli Cohen menyerukan negara-negara Arab untuk menampung warga sipil di jalur Gaza Palestina Cohen juga menyebut tidak ada negara yang menginginkan mereka Lebih lanjut, Cohen mengatakan jika ada negara yang menginginkan pengungsi Gaza harus menghubunginya melalui email dan alamat negara tersebut Sebelumnya diberitakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana mengusir halus warga Gaza dengan emigrasi sukarela Israel disebut juga akan membentuk komito untuk menindaklanjuti masalah pemindahan itu Meski demikian, rencana Netanyahu tersebut mendapat kecaman dari sejumlah negara termasuk otoritas Palestina dan Hamas Dalam beberapa kesempatan, Amerika Serikat, negara-negara Arab, dan Eropa menyuruhkan penolakan terhadap penerapan segala bentuk migrasi paksa terhadap warga Palestina di Gaza Palestina juga mengecam rencana Netanyahu yang mengusir warga di jalur Gaza Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia